Polda Sulawesi Selatan melakukan rotasi perwira di lingkungan wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Ini merupakan salah satu bentuk penyegaraan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Rotasi ini berdasarkan surat telegram Kapolda Sulawesi Selatan tentang mutasi jabatan perwira jajaran Polda Sulsel tanggal 20 November 2023. Salah satu yang kena rotasi ini adalah Jabatan Kapolsek Saluputi Tanatoraja, Ibtu Agustinus TK, digantikan Ibtu Agustinus Laloesha. Ibtu Agustinus TK diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pengawasan atau Kasiwas Polres Tanatoraja. Serah terima jabatan dihelat di Mapolres Tanatoraja pada Kamis 7 Desember 2023. Upacara serah terima jabatan dipimpin Kapolres Tanatoraja AKBP Malpa Malacopo. Malpa mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi Ibtu Agustinus TK selama menjabat Kapolsek Saluputi. Ia berharap pejabat yang baru bisa melanjutkan dan melaksanakan tugas di Polsek Saluputi dengan baik. Malpa juga menambahkan bahwa saat ini kita telah menyongsong tahun pemilu dan menjelang Nataru tahun 2024. Tentunya menjadi tantangan tugas kita ke depan dalam meningkatkan layanan keamanan kepada masyarakat. Olehnya itu kepada pejabat baru agar segera menyesuaikan dan melaksanakan tugas sesuai prosedur. Kepada pejabat baru Kapolsek Saluputi, Malpa mengucapkan selamat datang di bumi laki padada, selamat bertugas dan segera menyesuaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!